Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya Mari belajar bersama Sahabat Abu, Abi dan Umi, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang pertama Pada bagian ini kita akan memahami teks dan kosa kata yang berkaitan dengan kehidupan budaya Dalam hal tolong menolong antar sesama Nah sekarang kita perhatikan gambar ilustrasi berikut ini ya Di sini Siti dan teman-temannya sedang mengumpulkan bantuan untuk korban bencana banjir Nah di bawahnya sudah ada teks yang berjudul Budaya Tolong Menolong Mari kita baca bersama-sama ya Hari ini Siti belajar dengan ceria Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru Ibu guru menyampaikan pengumuman Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah Seluruh siswa ikut membantu Mereka mengumpulkan uang sumbangan Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir Kita lanjutkan lagi ke bagian Ayo Mengamati Ayo mencari informasi tentang Budaya Tolong Menolong Nah Budaya Tolong Menolong itu banyak sekali ya Misalnya membantu korban bencana banjir Kemudian menolong teman yang kesusahan Dan masih banyak lagi yang lainnya ya Silahkan kalian cari tahu informasi yang lainnya tentang Budaya Tolong Menolong ya Nah sekarang kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Jangan lupa like, subscribe, dan turn on notification Ayo berdiskusi Nah pada bagian ini kita akan mengamati gambar yang tersusun ya Nanti setelah tersusun kita buat ceritanya ya Nah diskusikan dengan temanmu tentang gambar di bawah ini Kita lihat gambar ilustrasi yang pertama Yang ini yang pertama ya Ini mengilustrasikan hujan lebat Kemudian gambar ilustrasi berikutnya yang ini ya Ini yang kedua Di sini tampak para warga sedang mengungsi karena rumahnya kebanjiran Kemudian gambar yang ketiga berarti yang ini Yaitu Siti dan teman-teman mengumpulkan bantuan Dan yang terakhir gambar ilustrasinya yang ini ya Yang keempat di sini tampak Odin sedang menyerahkan bantuan Nah setelah kalian memahami gambar ilustrasi ini Sekarang tulislah cerita pada kotak berikut berdasarkan gambar tersebut Nah contoh ceritanya seperti ini ya Kemarin malam desa tetangga Siti diguyur hujan deras Rumah warga terendam air Semua warga mengungsi ke tempat yang aman Siti dan teman-teman mengumpulkan bantuan Setelah terkumpul Edo dan teman-teman memberikan bantuan itu kepada korban banjir Jika kalian mau membuat ceritanya sendiri boleh ya Asal harus sesuai dengan gambar ini Susunannya dari mulai hujan deras Kemudian warga mengungsi Kemudian Siti mengumpulkan bantuan Dan alur cerita yang terakhir di sini Edo memberikan bantuan kepada korban banjir Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Pada bagian ini kita akan belajar menukar nilai sekelompok pecahan uang Dengan pecahan uang lain yang setara ya Atau nilainya sama Kita baca terlebih dahulu teksnya Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang Setiap kelompok bernilai sama Nah kita perhatikan gambarnya ya Gambar yang pertama ini ada kelompok uang pecahan Yang terdiri dari 2 keping 200-an Kemudian 1 keping 100-an Jadi kalau dijumlahkan ini nilainya menjadi 500 rupiah Kemudian kita lihat gambar berikutnya Di sini ada 3 keping uang 100 rupiah Dan 1 keping uang 200 rupiah Jadi kelompok ini kalau kita jumlahkan yaitu nilainya 500 rupiah Gambar berikutnya yang ini ya Ini ada 5 keping uang 100 rupiah Jadi kalau dijumlahkan ini nilainya 500 rupiah Kemudian kita lihat kelompok yang ini ya Ini hanya ada 1 keping uang 500 rupiah Jadi kelompok yang pertama, kedua, ketiga, keempat Nilainya sama ya Yaitu 500 rupiah Nah jadi setiap kelompok di atas bernilai 500 rupiah Sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian Ayo berlatih Pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai sama Kita lihat kelompok yang pertama dulu ya Yang ini Kelompok ini sama nilainya dengan kelompok yang ini ya Jadi tanda panahnya kita tarik garis ke sebelah sini Jadi kalau dijumlahkan ini jadi 400 rupiah Gambar berikutnya yang ini ya Ini terdapat 3 keping uang 200 rupiah Jadi ini nilainya 600 Yang sama dengan 600 itu berarti tanda panahnya ke sini ya Di sini ada 1 keping uang 500 dan 100 Jadi ini juga 600 Gambar berikutnya di sini ada 3 keping uang 100an Jadi kita tarik garis ke sini ya Di sini ada 200 dan 100 rupiah Jadi ini 300 Dan gambar yang ini ada 1 keping uang 500 dan 1 keping uang 200 Jadi kalau dijumlahkan 700 Yang nilainya sama berarti ke sini ya Tanda panahnya Di sini kalau dijumlahkan ada 700 Nah kita lanjutkan lagi ya ke halaman berikutnya This is my turn Pada bagian ini kita akan belajar membuat gambar imajinatif ya Kita baca terlebih dahulu teksnya Budaya tolong menolong sangat penting Siti bersama beberapa teman dan ibu guru Memberikan bantuan kepada korban banjir Nah di bawahnya sudah ada gambar imajinatif Yang menggambarkan tentang kondisi bencana banjir ya Semua warga mengungsi dan di sini rumahnya terendam air Nah inilah yang disebut dengan gambar imajinatif Nah sekarang kita langsung ke bagian Ayo berkreasi Gambarlah keadaan lingkungan yang terkena banjir Nanti menggunakan alat dan bahannya berupa pensil Krayon Penghapus Abi kalau pakai sepidol boleh enggak? Boleh ya Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Gambarlah pada kotak berikut Silahkan nanti buat gambarnya di sebelah sini ya Nah contohnya seperti ini ya Silahkan nanti gambarkan kondisi kebanjiran Seperti tampak rumahnya terendam air Ada mobil yang terendam air Kemudian ada para warga di sini ya Yang sedang menyelamatkan diri Silahkan buat yang bagus ya Nah untuk kegiatan yang terakhir Yaitu kegiatan kerjasama dengan orang tua Dengan bantuan orang tua Siswa dapat menukar sekelompok pecahan uang yang setara Sebelum diakhiri Mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni Istaudi uka Ma'alam tanihi Parduduhu ilaiya Indah hajati Walatan sanihi Ya rabbal alamin Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax